Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara memfix atau bagaimana cara mengatasi tema yang tidak muncul di emulator Dolphin misalnya kalian sudah download temanya, misalnya kalian sudah simpan di directory-nya, di styles gitu ya tapi setelah kalian klik option, terus kalian klik yang configuration, terus kalian klik yang interface dan kalian juga sudah pastikan untuk yang custom user style-nya itu sudah ke checklist juga tapi di sini untuk yang user style-nya itu enggak ada gitu untuk tema yang kalian download misalnya tema teletabis misalnya, kalian enggak melihat untuk tema teletabis atau tulisannya teletabis itu enggak ada gitu dan itu jujur menurut saya agak sedikit menyebalkan gitu, jadi di sini enggak langsung muncul gitu ya jadi untuk cara ngefix-nya atau bagaimana cara mengatasinya adalah kalian dengan merestart atau dengan membuka ulang untuk emulator Dolphin karena jujur waktu itu saya juga kemarin sih ya, kemarin itu saya kayak gitu, jadi sudah saya simpan ya untuk filenya di sini dan itu enggak muncul gitu, untuk temanya di emulator Dolphin-nya itu enggak muncul gitu dan di sini saya juga mau ngasih tahu juga, kalau kalian misalnya mau mengkopikan atau mungkin memasang tema gitu ya kalian jangan pasang temanya itu dengan folder ya gitu, jadi di sini misalnya untuk yang kukaui dark ini ini ada folder-nya gitu, jadi folder-nya itu tema dark ya, kalau ngasih dark theme gitu namanya tuh jadi kalian jangan simpan folder-nya di sini, karena enggak akan kebaca gitu kalau misalnya kalian simpan folder di dalam folder styles ini jadi kalian harus simpan file yang berformat CSS atau CSS gitu ya, jadi contohnya kayak gini, jadi jangan folder, misalnya di sini ada folder di sini kita akan bikin ya misalnya, sini namanya adalah contoh gitu, jadi jangan folder yang contoh kayak gini gitu, jadi jangan kalian simpan folder di sini kalian harus CSS atau CSS, jadi ya tinggal kalian simpan aja gitu untuk foldernya gitu dan ya jadi cukup segitu doang sih, untuk videonya cukup gampang banget, tinggal kalian simpan aja filenya, tapi jangan berbentuk folder di dalam folder styles ini, dan tinggal kalian buka ulang aja atau mungkin tinggal kalian restart aja untuk Dolphin emulator-nya dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya dan text-watching, bye-bye selamat menikmati